Qin Shi Huang, dilahirkan dengan nama Ying Zheng, juga dipanggil Shi Huangdi yang artinya adalah Kaisar Pertama, adalah Raja dari Tiongkok dari tahun 247 sebelum Masehi hingga tahun 221 sebelum Masehi yang mempersatukan Tiongkok dengan menaklukkan enam negara lainnya. Ia kemudian mendirikan dinasti Qin dan mengangkat diri menjadi Kaisar Tiongkok yang bersatu. Bertahta dengan sebutan Kaisar Pertama, gelar Kaisar Huangdi, dilanjutkan oleh penguasa-penguasa Tiongkok selama dua milenium berikutnya. Selama pemerintahannya, para jenderal yang ia miliki memperluas wilayah Tiongkok. Setelah menyatukan Tiongkok, dia dan Perdana Menterinya Li Xi menciptakan berbagai perubahan yang ditujukan untuk memperkuat persatuan, dan mereka menjalankan banyak reformasi dalam pemerintahan. Menyatukan tulisan baku, alat ukur standar dan juga meneruskan pembangunan tembok besar yang sudah ada sejak zaman negara-negara berperang. Walaupun dengan kekuasaan tangan besi, Qin Shi Huang masih dianggap oleh sejarah Tiongkok hingga sekarang sebagai pendiri Tiongkok masa lalu. Persatuan bangsa Tiongkok telah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Kaisar Qin Shi Huang melakukan ekspedisi ke seluruh negeri. Perjalanan ini dilakukan untuk mengambil hati rakyat dan para adipatis serta pangeran dari negara-negara yang ditaklukannya. Di tengah perjalanan ia bertemu kembali dengan Su Fu, seorang yang diperintahkannya untuk mencari obat keabadian, atau disebut juga obat panjang umur. Untuk menghindari kemarahan sang Kaisar, Su Fu berkelit dengan mengatakan bahwa perjalanan untuk mencari obat tersebut sangat sulit, karena obat tersebut berada di puncak gunung sebuah pulau di tengah lautan. Su Fu berencana menghindar dari tugas Kaisar tersebut dengan mengatakan bahwa Kaisar harus menangkap seekor ikan raksasa dahulu, tetapi dengan berani Kaisar berhasil memanas seekor ikan raksasa dan Su Fu harus menuruti tugas Kaisar. Bagaimanapun juga Su Fu yang telah memprediksi bahwa ia tidak akan bisa menemukan obat keabadian dan jika ia pulang dengan tangan hampa, maka Kaisar pasti akan membunuhnya. Ia dengan senang hati menerima tugas dari Kaisar tersebut, dengan syarat Kaisar menyertakan 500 prajurit dalam perjalanannya, dikarenakan perjalanan untuk mengambil obat abadi itu akan menemui banyak rintangan dan halangan seperti iblis-iblis ataupun siluman. Namun Su Fu berlayar dan tidak pernah kembali. Diperkirakan Su Fu mendarat di Jepang. Kaisar wafat dan menginginkan putera pertama bernama Fusu yang menggantikannya. Namun pesan Kaisar pertama tersebut tidak pernah sampai, sampai pesan terakhir Kaisar pertama bersekongkol dengan Lisi untuk mengubah pesan Kaisar pertama menjadi mengangkat anak ke-26 Kaisar. Hu Hai menggantikan ayahnya dan menyuruh Fusu serta Jendral Meng Tian bunuh diri dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Zhao Gao melakukan hal ini karena ia ingin mempertahankan kedudukannya, karena ia akan dicopot dari jabatannya jika ketahuan suka mengjilat dan korup oleh Fusu. Sedangkan Lisi pernah berseteru dengan Fusu saat menangani masalah cendikiawan aliran Konfusius. Tentara Terakota adalah kumpulan koleksi dari 8099 Terakota berbentuk tokoh prajurit dan kuda dengan ukuran asli yang terletak di dekat makam Kaisar, Qin Shi Huang. Terakota dibangun tahun 210 sebelum Masehi sampai tahun 209 sebelum Masehi sebagai bentuk seni pemakaman dengan maksud untuk melindungi Kaisar Qin sesudah kematiannya. Pembangunan makam telah dijelaskan oleh sejarawan Simakian tahun 145-90 sebelum Masehi dalam catatan pekerjaannya Siji, ditulis satu abad setelah selesainya pembuatan kompleks makam. Pengerjaan kompleks makam dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi tidak lama setelah Kaisar Qin, sekitar umur 13 tahun, naik tahta, dan proyek tersebut melibatkan 700 ribu pekerja. Pakar geografi Li Daoyuan, menulis enam abad setelah Kaisar pertama wafat, tercatat dalam Suijingzu bahwa Gunung Li merupakan lokasi yang disukai karena geologinya yang memberikan keuntungan, terkenal dengan tambang gioknya, di sisi utaranya kaya dengan emas, dan di sisi selatannya kaya dengan giok yang indah, Kaisar pertama terkenal dengan ketamakannya, oleh karena itu dia memilih untuk dikuburkan di sana. Simakian menulis bahwa Kaisar pertama telah dikuburkan dengan istana, menara-menara, para pejabat, artefak yang berharga dan benda yang menakjubkan. Menurut akun Simakian, seratus sungai yang mengalir telah disimulasikan menggunakan merkuri, dan di atas langit-langitnya dihiasi dengan benda-benda langit, sedangkan di bawahnya terdapat tanah. Beberapa terjemahan dari bagian ini mengacu kepada model atau imitasi, namun demikian, kata-kata tersebut tidak digunakan pada teks aslinya, yang tidak menyebutkan mengenai pasukan terakota. Kadar merkuri yang tinggi ditemukan di tanah gundukan makam, memberikan keyakinan kepada akun Simakian. Akun sejarah berikutnya mengusulkan bahwa makam telah dijarah oleh Siang Yu, seorang penantang yang menginginkan tahta setelah kematian Kaisar yang pertama. Namun demikian, ada indikasi-indikasi bahwa makam tersebut mungkin tidak pernah dijarah. Ban Liang adalah mata uang terpadu pertama ke Kaisaran Tiongkok, pertama kali dicetak pada tahun 378 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh Kaisar pertama Qin Shi Huang sebagai mata uang terpadu pertama Tiongkok sekitar tahun 210 sebelum Masehi, meskipun koin dengan tulisan ini sudah beredar di negara bagian Qin sebelum penyatuan. Bentuknya bulat dengan lubang persegi di tengahnya. Sebelum tanggal tersebut, berbagai macam koin digunakan di Tiongkok, biasanya dalam bentuk bilah uang pisau atau uang sekop, atau peralatan lainnya, meskipun koin bulat berlubang persegi digunakan oleh negara Zhou sebelum dipadamkan oleh Qin pada tahun 249 sebelum Masehi. Ban Liang setara dengan setengah tael, atau 12 Zhou sekitar 0,68 gram. Biasanya beratnya antara 10 dan 6 gram, kira-kira setara dengan stater Yunani. Standarisasi mata uang dengan mata uang bulat ini adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk menyatukan bobot dan ukuran pada masa Kekaisaran Qin. Koin Ban Liang terus digunakan pada masa dinasti Han Barat hingga akhirnya digantikan oleh koin Tunai Wu Su pada tahun 118 sebelum Masehi. Koin Ban Liang sudah ada sebelum Kekaisaran Tiongkok dan awalnya dicetak pada periode negara-negara berperang oleh negara Qin. Koin-koin ini beredar bersama uang kain. Koin negara Qin bertuliskan karakter Cina, Zuzong Yi Liang, yang mungkin merupakan jenis nomor lot, sedangkan negara bagian Qin awal lainnya memiliki berat setengah tael atau satu zi, yaitu enam zi. Koin satu tael cenderung memiliki lubang tengah berbentuk bulat, dan koin setengah tael memiliki lubang persegi. Sisi sebaliknya dari semua koin putaran awal ini kosong. Koin Tunai Ban Liang pada periode negara-negara berperang biasanya memiliki diameter antara 32 dan 34 mm dan berat 8 gram. Koin Tunai Ban Liang yang diproduksi oleh negara Qin memiliki lubang tengah berbentuk persegi panjang, berbeda dengan koin uang tunai setelahnya yang memiliki lubang persegi dan banyak koin huan kian sebelumnya yang memiliki lubang bundar. Koin Tunai Ban Liang pada era ini dicetak dalam cetakan dua bagian dan cetakan ini dapat menghasilkan enam koin tunai sekaligus. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.